Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana Di video kali ini aku akan memberikan kalian informasi mengenai Tamin Shiny yang menyesal debutnya terlalu muda guys Jadi guys, mendebutkan idola K-pop ketika mereka masih muda terutama di bawah umur adalah topik kontroversial yang menimbulkan perpecahan di antara banyak penggemar guys Tamin Shiny memulai debutnya ketika dia baru berusia 14 tahun, itu hanya beberapa bulan sebelum ulang tahunnya ke 15 tahun guys Lalu baru-baru ini, sesama anggota Shiny yaitu Mino bertanya Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, ketika kamu debut, apakah kamu akan debut ketika kamu kelas 3 sekolah menengah atau ketika kamu udah dewasa? Tamin lebih suka debut saat dewasa, tapi dia hanya akan mengubahnya jika dia masih bisa debut bersama dengan anggota Shiny-nya guys Tamin juga menyadari tantangan yang dia dan juga anggotanya hadapi di usia yang masih sangat muda Dia percaya bahwa mereka seharusnya bisa merasakan hal-hal biasa sejak masa muda, seperti wisata sekolah guys Tamin berkata bahwa ada hal-hal yang perlu mereka alami pada usia tertentu Tapi melihat ke belakang, dia dan anggotanya mengalami banyak sekali masa-masa sulit Mereka seharusnya berlarian dan mengalami hal-hal tertentu pada usia itu Seperti melakukan perjalanan sekolah, menjadi ketua kelas, dan juga lain-lain guys Dan mungkin saja, Tamin bisa saja menjadi orang yang terbaik di dalam kelasnya Kei pun menghangatkan hati Sang Mangni dengan menjawab bahwa dia yakin Tamin bisa melakukan hal itu Yaitu menjadi yang terbaik di kelasnya guys Terima kasih